Pemirsa Anda hendak mengurus dokumen kependudukan? Kini tak perlu bersusah payah mengantre dan mencetak dokumen. Pengurusan dokumen Duk Capil kini mengusung sistem online yang menghemat waktu dan lebih praktis. Dokumen kependudukan bisa dicetak berulang kali di kertas HVS kapanpun saat dibutuhkan tanpa harus ke kantor kelurahan. Dan berikut mekanisme cetak sendiri dokumen kependudukan. Antrian panjang di kantor kelurahan kerap membuat warga malas mengurus berbagai dokumen kependudukan. Di masa pandemi mengurus dokumen kependudukan pun kian membuat resah karena dianggap merepotkan dan beresiko. Namun kini mulai 1 Juli 2020, Anda yang hendak mengurus dokumen kependudukan diberi kemudahan dan layanan cepat. Layanan Duk Capil Go Digital diterapkan untuk mengurus dokumen kependudukan dengan sistem online di seluruh kelurahan di Indonesia. Bahkan Anda bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan milik Anda. Pembuatan dokumen kependudukan digital mulai diterapkan salah satunya di kelurahan Jagakarsa. Fungsinya QR Code itu, cara untuk ngeceknya sebenarnya mudah. Warga tinggal download aplikasi di handphonenya untuk men-scan QR Code yang ada di dokumen tersebut. Kalau misalkan itu sudah memang itu asli, maka dari QR Code tersebut langsung muncul data-data pemohon yang bersangkutan. Lalu tahapannya seperti ini. Datang satu kali ke kelurahan atau Dinas Duk Capil Kabupaten atau Kota atau melalui website dan aplikasi yang disiapkan. Kemudian siapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan dan ajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan. Berkas yang dibutuhkan dipoto dan dikirim ke nomor WhatsApp kelurahan. Jika sudah jadi, dokumen kependudukan akan dikirim ke email pemohon. Pemohon akan menerima notifikasi sistem SIAK melalui SMS dan email berupa informasi link untuk cetak dokumen dalam format PDF. SMS dan email menggunakan PIN yang sifatnya pribadi dan rahasia. Dokumen yang dikirim via email telah dilengkapi QR Code sebagai bukti keabsahan data dan dapat diunduh. Jika ingin dicetak, wajib menggunakan kertas HVS berwarna putih 80 gram dengan ukuran A4. Anda wajib mengunduh aplikasi QR Code Scanner untuk scan QR Code dokumen kependudukan. Pengurusan dokumen kependudukan dilayani dalam satu hari atau one day service. Adanya sistem digitalisasi ini, Kemedagri mampu menghemat anggaran sebesar 450 miliar rupiah. Bisa dengan kertas putih online, itu adalah kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, surat pindah, kemudian surat-surat keterangan yang lain banyak, ada 14 surat keterangan, dan akte perkawinan. Hanya dua dokumen yang belum bisa dengan kertas putih, yaitu KTP elektronik dan kartu identitas anak. Selebihnya bisa. Dokumen kependudukan yang dapat dicetak, yakni akte kelahiran, akte kematian, akte pernikahan, surat pindah, kartu keluarga, dan 14 surat keterangan lainnya. Dokumen yang dicetak sendiri berkekuatan hukum sama dengan dokumen kependudukan yang dicetak dengan kertas security. Ini diatur dalam Permendagri nomor 19 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Sistem pengurusan dokumen kependudukan via online ini menuai pro-kontra. Sebagian warga mengapresiasi karena kian mudah, lebih praktis, dan mempersingkat waktu. Namun sebagian lagi khawatir adanya pemalsuan dokumen, serta kebocoran data. Setuju banget ya, mempersingkat waktu, terus apa, kalau mau urus apa-apa lebih, lebih efektif waktunya. Apalagi zaman pandemi kayak gini kan, jadi benar-benar, apa, waktu sama, interaksi sama orang tuh jadi benar-benar lebih berkurang kan. Itu yang kita khawatirkan ya, apalagi dengan sistem apa yang, misalnya data kita kan, misalnya ada database ya. Saya yang khawatirnya itu aja, takutnya data kita digunakan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjaga keamanan QR Code yang ada di dokumen kependudukan yang Anda cetak sendiri menjadi penentu keaslian dan keabsahan dokumen, QR Code yang di-scan akan terhubung dengan link Duk Capil. Ya, untuk mengetahui apakah dokumen tersebut asli atau palsu, ini gampang sekali. Anda tinggal buka aplikasi kamera atau mendownload QR Code Scanner, didekatkan seperti ini ke lambang QR-nya dan terhubung dengan link dari Duk Capil. Jika muncul tanda centang hijau, itu berarti data Anda aktif ataupun asli, tapi jika muncul centang merah, itu berarti dokumennya ataupun datanya palsu atau tidak aktif. Dan tentunya Anda tidak perlu khawatir karena data ini dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda bisa menyimpan dalam waktu lama dan bisa dicetak berulang kali. Dari Jakarta, Bernadeta Ginting, Indra Purnama, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!